Pada tahun 1830 di New York, Amerika Serikat, terdapat seorang detektif legenda bernama Detektif Landor. Dia sudah memecahkan banyak sekali misteri, khususnya misteri pembunuhan. Landor dipanggil oleh pemerintah militer untuk memecahkan kasus pembunuhan. Landor berkata kepada Kapten Hitchcock bahwa dia sudah pensiun. Kapten Hitchcock berkata bahwa ini penting dan jika Landor tidak datang, Landor sebagai warga sipil akan menerima konsekuensinya. Bisa saja besok dia menghilang. Karena terpaksa, Landor menerima tugas ini. Landor memiliki banyak prestasi yang mengesankan. Prestasi tersebut antara lain adalah menahan pemimpin Daybreak Boys. Membubarkan geng paling ditakuti yang ada di New York. Dan memecahkan misteri pembunuhan mengerikan seorang pelacur muda di Elysian Fields. Bukan cuma kaya akan prestasi, Landor juga kaya akan bakat. Dia ahli dalam mengurai sebuah sandi. Ahli dalam mengendalikan kerusuhan. Dan ahli dalam melakukan introgasi. Landor selama 3 tahun hidup sendiri. Istrinya meninggal dunia dan putrinya melarikan diri entah kemana. Landor bertemu dengan kolonel. Kolonel berkata bahwa kemarin malam, salah satu pelajar militer yang ada disini bernama Leroy Fry melakukan bundir. Tentu ini membuat pemerintah militer cukup malu. Karena sebenarnya tujuan Akademi Militer yaitu membimbing para pelajarnya untuk menjadi laki-laki yang dewasa dan kuat. Bukan malah melakukan bundir. Tetapi ada hal aneh. Jasad Leroy Fry yang sudah dibawa ke rumah sakit, itu dilecehkan oleh seseorang. Apa maksudnya dilecehkan? Jadi ada orang yang mengambil jantung Fry dari dadanya. Dokter yang ada disana bernama Dr. Marky menjelaskan kalau perbuatan ini pasti dilakukan menggunakan pisau tajam. Cukup susah untuk mengambil jantung seseorang, dibutuhkan tenaga yang kuat dan juga kemampuan memotong yang lumayan. Landor bertanya ke dokter, mungkinkah orang yang mengambil jantung Fry merupakan seorang wanita? Dokter berkata bahwa bisa saja. Tetapi katanya dia tidak pernah melihat wanita sekuat ini. Kolonel sangat berharap Landor bisa menangkap pelakunya. Bisa menyelamatkan citra Akademi Militer Amerika Serikat. Landor pergi ke TKP. Landor menginterogasi salah satu pelajar bernama Hantun. Hantun berjaga mulai pada jam 21.30 atau setengah 10 malam. Dan selesai di tengah malam. Selesai berjaga, Hantun pergi ke TKP. Ini menimbulkan pertanyaan. Kenapa selesai berjaga, Hantun pergi ke TKP? Bukan pergi ke kamarnya. Hantun berkata bahwa ketika dia selesai berjaga, dia mendengar sesuatu. Dia kira itu merupakan suara hewan sehingga berniat untuk membantunya. Tetapi ternyata bukan. Itu suara Fry. Hantun berkata bahwa kondisi Fry sudah tidak baik. Ada yang aneh. Hantun berkata bahwa Fry kan? Tetapi kakinya menyentuh tanah. Hantun juga berkata bahwa dia tidak melihat siapa-siapa di sekitar. Landor mengecek jasad Fry. Memar yang ada di leher Fry itu sama sekali tidak rapih bertanda talinya menariknya. Menurut Landor, Fry mencoba untuk melawan. Ada orang yang menggantungkan dirinya dan dia mencoba untuk melawan tetapi gagal. Bertanda, dia tidak melakukan bundir. Melainkan ada seseorang yang membunuhnya. Landor mengecek jari-jari Fry dan ketika dibuka terdapat sebuah potongan kertas dengan tulisan pena. Melihat kejelian Landor, tentu Kapten Hitchcock dan Dr. Marky terkejut. Kapten Hitchcock membuat sebuah peraturan. Dia menyuruh Landor untuk lapor progresnya setiap hari kepadanya dan juga kepada kolonel. Dia juga menyuruh Landor untuk jangan memberitahu kasus ini kepada siapapun. Landor mulai menginvestigasi. Tiba-tiba datang satu pelajar ingin memberitahu kesimpulannya kepada Landor. Dia berkata bahwa pria yang dicari oleh Landor merupakan seorang penyair. Seorang yang handal dalam mengubah kata-kata menjadi syair. Landor bertemu dengan pelajar bernama Coach Ren. Jadi Coach Ren ditugaskan untuk menjaga mayat Fry di waktu itu di rumah sakit. Landor menyuruh Coach Ren untuk menceritakan kejadian yang mungkin tidak normal baginya. Coach Ren bercerita pada pukul 2.30 malam ada seseorang yang menggantikannya. Karena gelap Coach Ren tidak tahu siapa orang yang menggantikannya. Tetapi dia tahu bahwa orang tersebut merupakan seorang perwira. Bagaimana Coach Ren tahu kalau orang tersebut merupakan seorang perwira? Karena di bahunya terdapat strip perwira. Tetapi aneh, strip yang ada di sebelah bahu kiri hilang. Jadi cuma ada satu, yaitu di sebelah bahu kanan. Di malam hari, Landor pergi ke sebuah bar untuk minum. Jadi penjaga wanita bar di sana yang bernama Patsy merupakan pacarnya Landor. Di sana terdapat pelajar yang tadi Landor temui. Dia bernama Po. Landor bertanya, kenapa Po ada di sini? Bukannya seharusnya ikut recital. Jadi recital merupakan sebuah konser kecil publik. Biasanya diadakan setelah makan malam. Po berkata bahwa dia tidak akan dicari jika tidak hadir. Orang-orang bahkan sepertinya tidak tahu kalau Po ada di bar ini. Lagi pula, Po berkata bahwa dia lebih nyaman berada di bar ini. Landor bertanya, bagaimana Po tahu tentang kematian Fry? Po berkata bahwa dia tahu dari hantun. Karena katanya, hantun selalu berkoar-koar tentang apa yang dia lihat di malam hari setelah berjaga. Yaitu jasad Fry dalam keadaan digantung. Landor bertanya, bagaimana Po bisa tahu kalau pelakunya merupakan seorang penyair? Menurut Po, jantung adalah lambang. Pelaku tidak mungkin asal mengambil jantung. Pasti ada alasan di baliknya. Mengambil jantung seseorang adalah tindakan dosa. Siapa yang lebih cocok melakukan itu? Daripada penyair. Ternyata Po sendiri merupakan seorang penyair. Dia suka sekali membuat kalimat penuh makna. Dia juga suka sekali membaca buku. Bahkan Alkitab pun dia baca. Po menemukan sebuah referensi. Di Alkitab ada sebuah kutipan seperti ini. Menurut Landor, bisa saja pelakunya bukan seorang penyair. Melainkan seorang maniak religius. Po menyuruh Landor untuk bertemu dengan seorang pelajar bernama Eric. Dulu dia adalah teman sekamar Fry dan mereka sempat bertengkar. Eric pun dipanggil dan diintrogasi. Dia berkata bahwa benar. Dia dengan Fry merupakan teman sekamar. Eric menjelaskan bahwa dia bertengkar dengan Fry karena perbedaan pendapat. Menurut Eric, Fry selalu bergaul dengan anak-anak buruk. Buruk artinya merupakan anak-anak bandel. Terus ada seorang pelajar bernama Studdard. Dia merupakan orang terakhir yang melihat Fry dalam keadaan hidup. Jadi di malam itu, Studdard merupakan orang terakhir yang melihat Fry dalam keadaan hidup. Jadi di malam itu, Studdard sempat berpapasan dengan Fry ketika ingin pergi ke barak. Fry mencegat Studdard dan bertanya, apakah ada seorang perwira? Studdard berkata bahwa dia tidak tahu rupa Fry seperti apa karena gelap. Studdard bertanya, di larut malam begini, Fry ingin pergi kemana? Fry berkata bahwa dia pergi karena ada urusan penting. Tiba-tiba ada kabar mengejutkan. Seekor sapi dan seekor kambing dibunuh di daerah Cold Spring. Dada dari kedua hewan tersebut dibuka lebar-lebar dan diambil jantungnya. Pelakunya siapa lagi kalau bukan si pembunuh Fry? Lendor berkata bagaimana orang yang melakukan itu bukan si pembunuh Fry? Bagaimana hanya kebetulan? Lendor bertemu dengan Po. Lendor bertanya, apakah Po pernah berbicara dengan Fry? Po berkata bahwa dia tidak pernah. Jangankan berbicara, kenal saja tidak. Lendor menawarkan Po kerjasama. Jadi Lendor berkata bahwa kerjasama ini harus dirahasiakan. Tidak boleh ada orang yang tahu. Tugas pertama, Lendor menyuruh Po untuk memecahkan apa kalimat yang ada di kertas ini. Kertas yang ditemukan di gempalan tangan milik Fry. Malamnya, ketika sedang merenung memikirkan putrinya, datang Po. Po berkata bahwa dia sudah memecahkan pesannya. Pesan ini ditulis dengan tangan dan bersifat pribadi. Pesan ini ditulis menggunakan huruf kapital hitam kuno. Menyiratkan bahwa penulis surat ini ingin menyamarkan identitasnya. Jadi bertanda, yang menulis surat ini bukan Fry. Jadi surat ini semacam undangan atau lebih akuratnya adalah jebakan. Berdasarkan analisa Po, jika dilihat dari kondisi Fry, isi surat tersebut berisi seperti ini. Tolong jangan terlambat, datanglah dengan cepat, Tuan Fry. Jadi surat tersebut menyuruh Fry untuk jangan terlambat pergi ke suatu tempat. Tetapi ada kalimat-kalimat yang belum terpecahkan. Ternyata, Lendor sudah memecahkannya. Karena kalian tahu, Lendor sangat ahli dalam memecahkan sebuah sandi jadi hal ini bagi dia cukup mudah. Jadi jika digabungkan, isi surat tersebut seperti ini. Aku akan berada di ceruk di dekat bordes. Temui aku di sana, sekitar pukul 11 malam. Tolong jangan terlambat, datanglah dengan cepat, Tuan Fry. Pertanyaannya, kenapa harus bertemu di ceruk di dekat bordes jika mereka bisa bertemu di mana saja? Menurut Po, Fry mencoba untuk bertemu dengan seorang wanita. Menurut Po, sepertinya dia tahu siapa wanita tersebut. Di pagi hari setelah kematian Fry, sebelum Po tahu apa yang terjadi, dia terbangun dan mulai menulis pembuka puisi tentang wanita misterius yang mengalami derita mendalam. Lalu setelah itu, dan di luar jendela, terdapat seorang wanita yang sangat amat cantik menangis. Melihat wanita tersebut, Po sangat amat tersanjung. Seakan melihat makhluk paling indah yang pernah diciptakan. Po tidak tahu wanita tersebut. Menurut Po, wanita itu menangis karena ada hubungannya dengan kematian Fry. Po melihat wanita tersebut seperti sedang menutupi nuansa kekerasan. Tekanan yang tak tertahankan. Lebih ajaibnya. Ternyata waktu itu Po bukan sedang menciptakan sebuah puisi. Dia hanya menulis kembali puisi yang diucapkan oleh ibunya dulu. Dan sekarang ibunya Po sudah mati. Sudah 20 tahun lamanya. Patsy bercerita bahwa Po merupakan anak yang baik, anak yang sopan, dan banyak bicara. Besoknya, Leandor pergi ke rumah sakit. Di sana dia hanya mengecek. Dia melihat es batu yang masih baru. Leandor mulai teringat oleh sesuatu. Dokter pernah berkata bahwa kemungkinan besar si pelaku menaruh jantung Fry di wadah penuh dengan es batu. Dan pas banget. Di wilayah ini cuma ada satu gudang es batu. Leandor mengirim surat ke Po. Di surat tersebut, Leandor menyuruh Po untuk menemuinya di gudang es batu. Leandor sampai di gudang es. Leandor mengecek tempat tersebut. Mencari sesuatu yang tidak normal. Leandor pergi ke bawah dan ye. Dia menemukan sesuatu yang tidak normal. Di lantai, dia menemukan banyak sekali bekasan lilin. Dan juga pola membentuk sebuah simbol. Po datang. Leandor pun langsung menjelaskan. Leandor berkata bahwa tempat ini adalah TKP kedua. Jantung milik Fry dibawa ke sini. Dan seperti yang kita lihat, sepertinya jantung Fry digunakan sebagai salah satu perlengkapan untuk melakukan sebuah ritual. Leandor bertemu dengan teman lamanya. Bernama Profesor Jin Pepe. Dia merupakan seorang ahli simbol, ahli ritual, dan ahli okultisme. Leandor menunjukkan simbol yang dia temukan di gudang es kepada Pepe. Pepe berkata bahwa simbol ini sudah pasti merupakan lingkaran sihir. Pepe pernah melihat simbol ini di sebuah buku. Berjudul Le Veritable Dragon Rue. Dan jika tidak salah ingat, Pepe melihat kalau penyihir berdiri tepat di dalam segitiga. Bukan cuman sendiri, ritual ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pepe menyuruh Leandor untuk mengambil buku yang ada di raknya. Buku tentang seorang hakim Perancis bernama Pierre Delancre. Seseorang yang dikenal sebagai pemburu penyihir paling ditakuti. Di buku tersebut dijelaskan bahwa Pierre Delancre membunuh lebih dari 600 penyihir. Selain Pierre Delancre, ada juga seorang pastor katolik bernama Henry Leclerc. Dia terkenal karena telah membunuh lebih dari 700 penyihir sebelum mati. Buku yang dia tulis sebelum mati telah dihancurkan tetapi berdasarkan rumor, buku tersebut masih tersisa dua atau tiga yang belum dihancurkan dan sekarang masih beredar. Menemukan buku tersebut sudah menjadi obsesi bagi para kolektor okultisme. Kenapa? Karena di buku yang ditulis oleh Henry Leclerc terdapat sebuah instruksi untuk mencapai keabadian alias tidak bisa mati. Lebih gilanya, Po membaca buku milik Pierre Delancre dan berdasarkan buku tersebut, para malaikat jahat melakukan pesta sahabat penyihir dengan menggunakan alat-alat ini. Hewan ajis seperti yang tidak pernah dimakan oleh orang Kristiani, jantung anak yang belum dibaptis dan jantung orang yang digantung. Sudah jelas, pelaku pembunuh Fry sudah pasti merupakan seorang okultisme bertujuan untuk melakukan ritual abadi alias tidak bisa mati. Disinilah Po mencoba untuk bergabung dan mencari tahu siapa saja orang yang mungkin berhubungan dengan okultisme. Po berpura-pura mengalami vertigo, sehingga dia bisa izin untuk tidak masuk ke dalam latihan akademi selama satu hari. Awalnya Letnan tidak percaya tetapi karena Po membawa surat dokter, terpaksa Letnan mengizinkan Po untuk tidak ikut akademi latihan selama satu hari. Po bertemu dengan seorang komandan bernama Artemus. Dia merupakan anak laki-laki dari dokter Marky. Artemus sangat terkejut karena Po berani lancang kepada Letnan. Artemus mengundang Po untuk bergaul di malam hari di pukul 11 di Barak Utara nomor 18. Po pergi ke rumah Lendor. Dia benar-benar terkejut dengan koleksi buku milik Lendor. Dari sekian banyak buku, ada satu buku tentang puisi. Dan ternyata buku tersebut milik putrinya Lendor. Bisa disimpulkan, putrinya Lendor sama seperti Po. Sama-sama suka puisi. Po bertanya, kemana putrinya Lendor sekarang? Lendor berkata bahwa putrinya pergi bersama dengan orang lain. Po bertanya, nama putrinya Lendor siapa? Lendor berkata bahwa putrinya bernama Matilda. Orang-orang biasanya memanggilnya Matty. Po menjelaskan bahwa dia berhasil diundang oleh kelompoknya Artemus. Anak laki-laki dari dokter Marky. Disana, Po bersama dengan yang lainnya melakukan minum-minum di sebuah bar milik Patsy. Terlihat ada satu orang yang benar-benar sensi banget dengan Po. Dia bernama Balinger. Selain minum-minum, disana Po juga menghibur mereka dengan sebuah puisi. Setelah itu, mereka bermain kartu remi dan terlihat Po menang. Po mendapatkan informasi penting. Jadi ternyata, Balinger itu sempat merupakan teman dekatnya, Fry. Po mencoba untuk pergi ke kamarnya dan dia ketahuan oleh Kapten Hitchcock telah berkeliaran di tengah malam. Tetapi untungnya, Kapten Hitchcock memaafkan Po. Lalu dia menyuruh Po untuk kembali ke kamar. Di sisi lain, Lendor bangun dari tidurnya. Dia melihat putrinya, yaitu Matilda, sedang menggosok-gosok bajunya. Tetapi ternyata semua itu hanyalah imajinasi Lendor. Dia sangat kangen dengan putrinya, sampai berimajinasi di malam hari. Besoknya, pemakaman Fry dilakukan. Setelah pemakaman ibunya Fry menghampiri Lendor, Ibunya Fry memberikan sebuah buku harian milik Fry kepada Lendor. Tulisan yang ada di buku harian tersebut setidaknya sudah berumur 3 tahun. Lendor berkata bahwa dia tidak ingat di kamar pribadi milik Fry terdapat buku hariannya. Ibunya Fry menjelaskan bahwa buku harian milik Fry dikirim oleh Balinger. Jadi setelah mendengar apa yang terjadi, Balinger langsung ke kamar Fry untuk mengambil apa saja yang ada. Dia menemukan buku harian milik Fry dan langsung memberikannya ke ibunya Fry. Di buku harian tersebut, tidak ada kalimat yang jelas yang bisa dibaca. Yang ada hanyalah huruf dan angka yang tidak bisa dibaca. Lendor pulang dan dia terpapasan dengan dokter Marky dan juga istrinya bernama Julia. Keadaan menjadi cukup canggung karena Julia seketika bertanya-tanya tentang masalah pribadinya Lendor. Mulai dari putrinya yang menghilang, istrinya yang meninggal, dan statusnya sebagai duda sehingga hidup sendiri. Malamnya, Po pergi ke rumahnya Artemus untuk menyaksikan adiknya Artemus yang bernama Leah bermain piano. Ternyata, Leah merupakan wanita cantik sedang menangis di jalan yang Po sempat lihat waktu itu. Po tentu tersanjung setelah mendengar Leah tampil. Po langsung memuji kemahiran Leah dalam bermain piano. Po juga tersancung karena ternyata Leah juga suka dengan puisi. Tentu ada saja masalahnya. Ketika mencoba untuk mendekati Leah, Ballinger benar-benar sensi. Ketika yang lain sedang sibuk, Po menghampiri Leah. Po mengajak Leah untuk bertemu dengannya secara privasi di hari Sabtu. Awalnya Leah berkata bahwa dia tidak bisa karena hari Sabtu sibuk. Tiba-tiba, Po berbicara dengan pelayan dengan menggunakan bahasa Perancis. Po fasih berbahasa Perancis karena dia sempat belajar dan juga tumbuh dewasa dengan menggunakan bahasa Perancis. Tentu mendengar Po bisa berbahasa Perancis, Leah tersanjung. Lanjut ke topik tadi. Jika tidak bisa hari Sabtu, maka hari Senin. Dan Po bukan mengajak Leah ke bar, ke tempat makan. Tetapi ke tempat pemakaman. Leah tertarik dan dia menerima tawaran Po. Di hari Minggu, Po bersama dengan Leah bertemu di pemakaman. Di sisi lain, Landor berhasil memacakan sandi yang ada di buku harian milik Fry. Ternyata kertas tersebut harus dibasahkan sehingga isi sebenarnya bisa terbaca. Po bersama dengan Leah pun berbincang sambil berjalan. Ketika sedang berbincang, tiba-tiba Leah batuk-batuk menunjukkan bahwa Leah sedang dalam keadaan yang tidak baik. Terlihat Leah sangat senang berbicara dengan Po karena Po merupakan orang yang romantis. Karena ucapan-ucapan yang dikeluarkan dari mulut Po itu selalu kalimat-kalimat berpuisi penuh makna dan romantis. Lagi-lagi, Leah batuk-batuk. Tentu Po khawatir, tetapi Leah menyuruh Po untuk jangan khawatir. Tetapi tiba-tiba tidak tahu kenapa, Leah mengalami kejang-kejang. Tetapi tidak lama kemudian, kembali seperti orang normal biasanya. Cukup aneh. Leah menjelaskan bahwa dia memang suka seperti itu. Suka kejang-kejang. Po mengakui sesuatu. Walaupun ibunya sudah mati, Po masih bisa merasakan kehadiran ibunya di dalam hidupnya. Po merasa bahwa orang mati menghantui kita karena kita kurang menyayangi mereka. Kita melupakan mereka. Kita gak sengaja, tetapi itu yang terjadi. Po merasa bahwa orang-orang mati merasa ditinggalkan sehingga mereka mencari-cari kita. Leah berkata bahwa dia sangat bersyukur bisa bertemu dan berkenalan dengan Po. Tentu mendengar hal tersebut, Po merasa tersanjung. Karena baru kali ini ada seorang wanita cantik yang senang berada di sekitarnya. Po berjalan pulang dan tiba-tiba dia diserang oleh Balinger. Balinger mengancam Po untuk menjauh dari Leah. Jika Po tidak menjauh, Balinger akan membunuhnya. Tetapi tiba-tiba Lendor datang, lalu menyelamatkan Po dari serangan Balinger. Po curhat kepada Lendor. Po berkata bahwa dia sudah capek diremehkan oleh teman-temannya, kawan-kawannya, bahkan donaturnya sendiri. Semua orang meremehkan Po kecuali ibunya yang sekarang sudah tidak ada. Po berterima kasih karena tadi sudah dibantu. Po sadar bahwa Lendor itu jauh lebih pandai dari kelihatannya. Po pernah dengar bahwa Lendor pernah membuat orang mengaku hanya dengan menggunakan tatapan tajam. Lendor menjelaskan bahwa dengan kesabaran yang cukup. Tersangka seringkali akan menanyai diri sendiri. Po sangat senang berbicara dengan Lendor. Po berjanji bahwa dia akan membuatkan Lendor puisi agar nama Lendor bisa diingat sepanjang masa. Walaupun baru menyaksikan serangan yang dilakukan oleh Ballinger, Lendor tidak menetapkan Ballinger sebagai tersangka. Dia malah menjadikan Artemus sebagai tersangka. Karena Lendor berpikir bahwa keluarganya Artemus mempunyai ciri tersendiri. Sikap mereka seperti orang yang bersalah akan sesuatu. Besoknya terdapat kabar mengejutkan. Ballinger meninggal karena digantung. Dadanya dibuka lebar-lebar lalu jantungnya diambil. Sama persis dengan apa yang terjadi kepada Fry. Kolonel benar-benar marah kepada Lendor. Lama sekali mencari pelakunya. Sudah satu bulan Lendor bekerja tetapi terlihat tidak ada proses. Lendor berkata bahwa dia sudah dekat menemukan pelakunya. Tetapi tetap saja kolonel sangat marah karena seorang maniak masih berkeliaran di luar sana mencabik-cabik pasukannya. Pasukan yang hampir tak menjalankan tugas. Hampir tak luar barak atau tidur. Disinilah Lendor mulai merasa kalau kolonel berpikir kalau dia sudah tidak kompeten. Lendor mencoba untuk berhenti. Tetapi Kapten Hitchcock menyuruhnya untuk lanjut. Kapten Hitchcock berkata bahwa dia mencurigai Poe. Soalnya di tengah malam Poe sempat ketahuan berkeliaran. Kapten Hitchcock juga sempat mendengar kalau Poe selalu berkuar-kuar dengan teman-temannya soal dia bertengkar dengan Ballinger. Tetapi dengan tampang seperti itu, Lendor tidak percaya kalau Poe bisa membunuh Ballinger. Kolonel juga berkata kalau Poe itu kenal dengan Frye. Kolonel berkata bahwa musim panas lalu, Frye dengan Poe sempat bertengkar. Tentu mendengar hal itu, Lendor terkejut soalnya Poe tidak pernah berkata kalau dia itu kenal dengan Frye. Lendor masih tidak percaya kalau Poe merupakan pelakunya. Lendor malah menyalahkan Akademi karena menurutnya Akademi tidak bisa mendidik karakter para pelajar militernya. Karena itulah timbulah kejahatan-kejahatan yang terjadi di Akademi karena pendidikan karakternya tidak baik alias kurang. Lendor bertemu dengan Poe. Lendor bertanya kenapa Poe berbohong soal mengenal Frye. Lendor bertanya apakah Poe membunuh Frye dan Ballinger. Lendor mulai melihat sebuah pola, orang yang membuat Poe kesal seperti Frye yang kita ketahui pernah bertengkar dengan Poe dan Ballinger yang sempat juga mencoba untuk membunuh Poe. Mereka berdua mati. Poe menjelaskan, jika dia membunuh setiap orang yang pernah mengganggunya yang ada disini, dia yakin pelajar yang ada disini tidak akan lebih dari 12 orang. Maksudnya apa? Yang mengganggu Poe bukan cuma Frye dan Ballinger, ada banyak. Mungkin setengah pelajar yang ada di Akademi ini. Jadi, jika Poe memang benar membunuh orang yang pernah mengganggunya, pelajar yang ada di Akademi ini pasti kurang lebih tersisa 12 orang. Poe menjelaskan, semenjak dia masuk ke Akademi ini, dia sudah menjadi bahan ejekan. Pembawaan Poe, usia Poe, fisik milik Poe, bahkan penampilan Poe sering dijadikan sebagai bahan ejekan. Mendengar hal itu, Lendor percaya. Tetapi jika Poe berbohong lagi, Lendor tidak akan segan-segan menangkap Poe. Malamnya, Lendor bersama dengan Poe menghadiri makan malam yang diadakan oleh keluarga Marky. Makan malam berjalan canggung karena Artemus secara belak-belakan berkata bahwa dia tidak suka kalau barang-barangnya dicek. Jadi waktu itu resitul di hari Senin, Lendor sempat mengecek barang-barang milik Artemus secara diam-diam. Karena ribut, tentu Julia marah. Seharusnya makan malam ini berjalan damai tetapi terlihat Artemus malah ribut. Karena itu, satu persatu mulai bubar. Marky mengajak Lendor untuk pergi ke ruang pekerjaannya. Marky meminta maaf karena apa yang baru saja terjadi. Lendor bertanya, jika dilihat-lihat apakah putrinya Marky yaitu Leah sakit? Marky berkata ya, putrinya baru-baru ini mengalami masa sulit. Sebenarnya penyakitnya sudah dari kecil. Jadi putrinya mempunyai penyakit mengerikan, menghentikan otaknya, dan mengguncangnya seperti kirbat. Marky berkata bahwa seharusnya putrinya menikah, memiliki status, dan mempunyai anak. Tetapi sayangnya sekarang mempunyai penyakit mengerikan. Leah sedang tampil, maka dari itu Marky dan Lendor keluar. Sementara Marky bersama dengan Artemus bermain catur, Lendor secara diam-diam pergi ke atas untuk mengecek sesuatu. Setelah melihat Leah tampil, Po berkata bahwa penampilan Leah sangat amat luar biasa. Po berkata bahwa dia tersadar kalau dia rela melakukan apa saja demi Leah. Di sisi lain, Lendor menemukan sesuatu. Dia menemukan jubah perwira di mana di sisi bahu kiri stripnya menghilang. Seperti yang kita tahu, Coach Ren berkata bahwa ada seseorang yang menggantikannya menjaga mayat Fry di rumah sakit. Karena gelap, Coach Ren tidak melihat wajah orang ini. Tetapi dia tahu orang ini adalah seorang perwira tetapi strip di bahu sebelah kiri menghilang. Bisa saja, Artemus memakainya lalu pergi menggantikan Coach Ren untuk menjaga mayat Fry di rumah sakit. Di sisi lain, Kapten Hitchcock datang dan berkata bahwa ada pelajar lagi yang menghilang. Dia bernama Stadard. Menurut Lendor, Stadard kabur karena di kamarnya semua barang-barang dan pakaian kosong. Kenapa Stadard kabur? Karena menurut Lendor, Stadard takut menjadi korban selanjutnya jadi dia kabur. Bagaimana dia tahu akan menjadi korban selanjutnya? Lendor berkata karena berdasarkan buku harian milik Fry, Stadard dan Ballinger merupakan teman dekatnya Fry. Di sisi lain, Lendor didesak untuk menemukan siapa pelakunya. Lendor berkata bahwa dia sudah dekat untuk menangkap siapa pelakunya. Lendor pergi bertemu dengan Pepe. Lendor bertanya, apakah Henry Leclerc merupakan seorang pastor? Pepe berkata ya, dan Henry Leclerc meninggal karena dibakar di tiang. Di sisi lain, Poe dan Leah sedang duduk berdua. Poe melontarkan puisi yang dia buat, khusus untuk Leah. Lendor melihat satu penyihir yang dibunuh oleh Henry Leclerc. Penyihir ini katanya merupakan pemuja setan, jadi Henry Leclerc membunuhnya. Lendor langsung pergi ke rumahnya Marky. Di sana terdapat sebuah lukisan, dan lukisan tersebut merupakan penyihir yang tadi. Penyihir yang dibunuh oleh Henry Leclerc karena telah memuja setan. Di sana, Lendor juga menemukan buku milik Henry Leclerc. Di mana buku tersebut terdapat instruksi untuk menjadi abadi dengan melakukan sebuah ritual pemujaan setan. Yang biasa zaman dulu penyihir pakai. Jadi semuanya sudah jelas, Leah mempunyai penyakit epilepsi. Karena tidak ada obatnya, dia melakukan sebuah ritual pemujaan setan agar bisa hidup abadi. Dan ritual tersebut membutuhkan hewan najis seperti hewan yang tidak pernah dimakan oleh orang Kristiani. Jantung anak yang belum dibaptis, dan jantung orang yang digantung. Di sisi lain, ternyata Artemus, Leah bersama dengan ibu mereka, yaitu Julia, sedang melakukan ritual. Dan tumbalnya ternyata adalah Po. Po mau menjadi tumbal karena dia rela melakukan apa saja untuk Leah. Lendor bertanya kepada dokter Marky, di mana keluarganya? Marky tidak menjawab. Di sini Lendor tahu di mana keluarganya Marky. Sudah pasti berada di gudang es sedang melakukan sebuah ritual. Di sisi lain, Leah sudah sampai tahap di mana mencoba untuk mengambil jantung milik Po. Leah berkata bahwa berkorban merupakan ungkapan cinta yang sebenarnya. Tetapi sepertinya, Leah melakukan ritual ini bukan karena cinta dengan Po. Tetapi karena ingin dirinya sembuh dari penyakitnya, yaitu epilepsi. Karena sudah buta akan cinta, tentu Po rela melakukannya. Tentu Po rela mengorbankan dirinya demi Leah. Tetapi tiba-tiba datang Lendor. Lendor berteriak menyuruh ritual ini diberhentikan. Tetapi karena mereka tidak mau berhenti, terjadilah kericuhan dan ini yang terjadi. Leah dan Artemus terpaksa harus mati karena tertimpa reruntuhan kayu berapi. Lendor berhasil menyelamatkan Po. Ternyata darah Po diambil untuk dijadikan sebagai bahan ritual. Itulah kenapa dia terlihat sangat lemas. Besoknya, Po dirawat di rumah sakit. Tugas Lendor akhirnya sudah selesai. Bisa disimpulkan, yang membunuh Fry dan Balinger adalah Artemus. Artemus membunuh mereka berdua lalu mengambil jantung mereka untuk dijadikan sebagai bahan ritual demi adiknya yaitu Leah. Sembuh dari penyakitnya, yaitu epilepsi. Julia tidak diberi hukuman karena menurut hakim, Julia sudah cukup menderita kehilangan dua anaknya yaitu Leah dan Artemus. Sementara dokter Marki mengundurkan diri sebagai dokter di Akademi Militer. Kapten Hitchcock memberikan apresiasinya kepada Lendor karena sudah memecahkan misteri ini. Kapten Hitchcock meminta maaf karena sempat mempertanyakan kekompetenan Lendor sebagai detektif. Kolonel juga berterima kasih kepada Lendor. Kolonel tidak menyangka kalau sebenarnya pelakunya adalah keluarga Marki. Padahal kolonel sudah mengenal keluarga Marki cukup lama. Besoknya, Po sudah pulih lalu datang ke rumah Lendor. Disini terdapat plot twist yang mungkin tidak akan kalian duga. Po ditawarkan minuman oleh Lendor tetapi dia menolak. Po langsung menuju ke poinnya. Po sadar saat sedang tidur. Sobekan surat yang ditemukan di tangan Fry dengan surat yang ditulis oleh Lendor yang dikirim ke Po itu tulisannya sama. Po menganalisis kedua surat tersebut dan terlihat bentuk hurufnya bahkan ketebalannya sama persis. Bertanda, dua surat tersebut ditulis oleh orang yang sama dan juga dengan pena yang sama. Ditulis oleh Lendor dan juga dengan pena milik Lendor. Pertanyaannya, kenapa Lendor mengirim Fry surat? Kebetulan sekali, Po sempat berbicara dengan Patsy. Dulu setelah pulang dari pesta Akademi, Matilda, putrinya Lendor, diperkaos oleh tiga pelajar Akademi Militer. Setelah diperkaos, dinodai, Matilda ditinggalkan begitu saja di malam hari di bawah jembatan. Tentu setelah diperkaos, Matilda pingsan karena kecapean. Besok paginya, dia berjalan pulang dan bertemu dengan ayahnya, yaitu Lendor. Tentu melihat putrinya tampak lemas habis diperkaos. Lendor langsung memeluknya. Matilda dibersihkan oleh ayahnya. Setelah itu, Matilda memberikan ayahnya sebuah kalung dan itu milik Fry. Bertanda, salah satu orang yang memperkaos Matilda adalah Fry. Malamnya, Matilda berdoa kepada Yesus sampai nangis-nangis. Setelah itu, di pagi hari, dia pergi ke dasar jurang. Tentu Lendor mengejarnya. Lendor menyuruh putrinya untuk menjauh dari dasar jurang. Untuk pergi ke sini. Tetapi apa yang dilakukan Matilda? Matilda berkata, Aku mencintaimu lalu setelah itu menjatuhkan dirinya sendiri. Ternyata di surat yang diterima Fry itu tertulis dari Patsy. Mungkin karena Fry merupakan cowok jorok, dia berharap bisa melakukan hubungan intim dengan Patsy. Tetapi ternyata, surat tersebut ditulis oleh Lendor. Lalu setelah sampai sana, Lendor memukul Fry. Lalu menggantungnya sampai mati. Lalu setelah itu datang hantun. Dia kira suara berisik merupakan suara hewan. Ternyata suara Fry berteriak. Karena melihat Fry sudah mati, hantun langsung kabur. Jadi yang membunuh Fry adalah Lendor. Tetapi yang mengambil jantung Fry di rumah sakit adalah Artemus. Jadi selama ini Lendor tahu kalau Lia mengalami epilepsi dan pas banget. Keluarganya merupakan keturunan penyihir. Po benar-benar tidak menyangka ternyata selama ini dia dibodohi oleh Lendor. Karena aksi Lendor, Lia dan Artemus akan selamanya dianggap sebagai pembunuh. Padahal sebenarnya pembunuhnya adalah Lendor sendiri. Po bertanya, bagaimana Lendor tahu kalau Fry memperkaos Matilda? Lendor menunjukkan kalung yang dibawa oleh Matilda waktu itu. Dan kalung tersebut milik Fry. Bagaimana dengan Ballinger? Bagaimana Lendor tahu kalau Ballinger juga ikut serta memperkaos Matilda? Lendor menunjukkan buku harian Fry. Disitu tertulis bahwa Fry dengan Ballinger merupakan teman dekat. Ketika dipukulin, Ballinger mengaku bahwa dia memperkaos Matilda. Sambil dipukulin, Lendor berkata, siapa lagi orangnya? Ballinger berkata, stardard. Setelah mengaku dan memberikan informasi, Lendor membunuh Ballinger. Lalu membuka dadanya dengan lebar dan mengambil jantungnya. Supaya terlihat aksi ini dilakukan oleh pemuja setan. Lendor membiarkan stardard melalikan diri. Lendor berharap stardard menghabiskan sisa waktunya dengan pikiran yang cemas mengetahui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang kejam. Sekarang bagaimana? Semua tergantung kepada Po. Apakah Po akan melaporkan perbuatan Lendor sehingga dia akan dihukum mati? Atau tidak? Po memilih untuk tidak melaporkan Lendor. Melihat hal tersebut tentu Lendor menangis. Dia melihat bahwa Po memang merupakan anak yang baik. Lendor berkata bahwa dia berharap ketika setelah pesta akademi, Matilda bertemu dengan Po. Bukan malah diperkaos. Mungkin saja setelah bertemu, Matilda dengan Po berpacaran dan sekarang mereka menjadi keluarga. Lendor langsung pergi ke tempat dimana Matilda menjatuhkan dirinya sendiri. Di sana, dia melepaskan peninggalan Matilda satu-satunya, yaitu sebuah pita rambut. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.